Di tahun 2021, TVN akan menyajikan drama Korea dengan beragam jenre dan bertabur bintang. Berikut adalah daftar drama yang dijadwalkan tayang di tahun 2021. Di bulan Februari dan Maret, TVN menjadwalkan drama Luka, The Beginning, Mouse, dan Vincenso. Drama Luka, The Beginning, bergenre thriller dan aksi ditayangkan perdana pada tanggal 1 Februari dan dibintangi oleh Kim Rae Won, sebagai pria yang diburu karena kemampuan khususnya dan Lee Da Hee, sebagai detektif yang kejam yang merupakan satu-satunya orang yang mengingatnya. Hal itu berhubungan dengan misteri hilangnya orang tuanya saat dia masih muda. Drama Vincenso tayang perdana pada tanggal 20 Februari. Song Jong-ki berperan sebagai pengacara Italia dan mafia yang kembali ke Korea karena konflik dalam organisasinya. Dia bekerja sama dengan Jeon Yo-bin, Taekyeon Tupi-en, dan Yoo Jae-in-yoon untuk melawan para penjahat seperti Jo Han-chul, Kim Yo-jin, dan Kwak Dong-yeon. Tayang perdana pada tanggal 3 Maret drama Maus, yang dibintangi oleh Lee Seung-hee berperan sebagai polisi muda yang bijur, dan Lee Hee-joon sebagai detektif yang hidup untuk balas dendam terhadap pembunuh berantai yang membunuh orang tuanya saat masih kecil. Keduanya mengikuti jejak predator yang merupakan seorang psikopat. Ini akan menjadi drama pertama Lee Seung-hee dalam 2 tahun. Selain ketiga drama tersebut, ada beberapa drama yang dijadwalkan tayang perdana pada paru pertama tanpa tanggal tayang yang spesifik. Termasuk musim kedua dari drama populer Hospital Playlist, yang dibintangi oleh Jo Jung-suk, Yoo Yeon-seok, Jung Kyung-ho, Kim Dae-myung, dan Jeon Mi-do yang merupakan 5 teman lama yang bekerja bersama di rumah sakit. Kelima aktor tersebut dijadwalkan kembali untuk musim kedua. Drama lainnya adalah Nafilera, yang dibintangi oleh Parkin Hwan, Song Kang, Na Moon-hee, dan Hong Sung-hee. Drama ini berdasarkan webtoon dengan nama yang sama. Bercerita tentang seorang pria bernama Duk Chul yang mulai belajar ballet pada usia 70 tahun, dan seorang balerino bernama Cha E-rock yang mendapati dirinya kejilangan arah dalam menghadapi mimpinya pada usia 23 tahun. Drama Frightening Cohedition yang sama-sama berdasarkan webtoon terkenal dengan genre komedi, romantis, Fantasi bercerita tentang seorang Bu Min-ho laki-laki yang berusia 999 tahun, dan seorang mahasiswi yang lahir pada tahun 1999. Drama ini akan dibintangi oleh Jung Kyung, Hieri Girls Day, Kang Han Na Kim Do-wan, dan Bae In Hyuk. Selanjutnya drama Dome at Your Service dibintangi oleh Park Bo-yung, Seo In-guk, Lee Soo Hyuk, Kang Tae-oh, dan Shin Do-hyun. Drama ini bergenre romantis, fantasi tentang seorang pria yang dikenal sebagai malapetaka, yang menyebabkan segala sesuatu yang disentuhnya lenyap, dan seorang wanita yang mempertaruhkan nyawanya untuk menghindari takdirnya. Lee Bo-yung dan Kim Seo Hyung juga akan membintangi Drama Main, sebuah drama tentang wanita tangguh yang berusaha melarikan diri dari penilaian dunia dan menemukan jati diri mereka. Selain di paruh pertama, ada juga beberapa proyek yang dijadwalkan pada paruh kedua tahun 2021. Drama You Are My Spring dibintangi oleh Seo Hyun Jin, Kim Dong-wook, Yoon Park, dan Nam Hyuri. Dideskripsikan sebagai drama healing romance, ini akan bercerita tentang orang-orang yang tinggal di sebuah gedung, di mana kasus pembunuhan sebelumnya terjadi dan menjalani kehidupan dewasa mereka dengan diri mereka yang berusia 7 tahun di dalam hati mereka. Ji Sung akan kembali breaking dalam drama Devil Judge, yang juga dibintangi oleh Kim Min Joong, Jin Yong God Seven, dan Park Yoo Yong. Ini adalah drama hukum dengan mengubah ruang sidang menjadi tayangan langsung untuk berbagi pesan baru tentang keadilan. Banyak orang yang menantikan drama Maung Jiri, yang ditulis oleh penulis skenario terkenal Kim Ung-hee yang menulis serial Kingdom Netflix dan Signal. Ini juga dibintangi Jo Ji-hun dan Joong Ji-hyun, dan akan menjadi drama pertama Joong Ji-hyun sejak drama The Legend of the Blue Sea tahun 2016. Itulah drama Korea yang dijadwalkan tayang di TVN pada tahun 2021. Lalu, drama apa yang paling kamu nantikan di tahun 2021?